Pemerintah Kabupaten Tanjap Barat telah anggarkan biaya untuk pelaksanaan pemilu 2024 mendatang. Besaran anggaran yang disiapkan yakni mencapai puluhan miliar. Hal ini dipenarkan langsung oleh Sekretaris BKAD Tanjap Barat, Ahmad Jais. Untuk mendukung pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Tanjap Barat menganggarkan dana HIPA sebesar 36 miliar rupiah. Dana HIPA yang disiapkan dari APBD Kabupaten Tanjap Barat diberikan kepada penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu. Sekretaris BKAD Tanjap Barat, Ahmad Jais, membenarkan dari 36 miliar rupiah tersebut, KPU sebesar 25 miliar 886 juta rupiah, sedangkan Bawaslu 10 miliar 129 juta rupiah. Dijelaskan Jais berdasarkan aturan, pemerintah daerah wajib memenuhi biaya penyelenggaraan pemilu 2024. Penyaluran anggaran dibagi dalam dua tahap, untuk tahap pertama pada anggaran APBD perubahan 2023 sebesar 40 persen. Sementara 60 persen disiapkan pada APBD tahun anggaran 2024 mendatang. Namun khusus Kabupaten Tanjap Barat menyanggupi langsung 100 persen. Pada anggaran APBD perubahan ini, dan nantinya akan langsung ditransfer melalui rekening KPU dan Bawaslu. Terkait hibah untuk KPU dan Bawaslu, kita di Kabupaten Tanjap Barat ini rencananya difulkan di 2023. Kita tidak menggunakan porsi 60-40, direncanakan untuk hibah KPU dan Bawaslu ini 100 persen di 2023. Terkait besarannya sekitar Rp. 36 miliar lebih. Pembagian untuk KPU sendiri itu di Rp. 25,8 miliar, sedangkan untuk Bawaslu di Rp. 10,1 miliar. Makanya kita rencanakan di perubahan 2023 ini. Berarti ada intinya sudah ini semua lah Bang ya, tinggal proses lagi ya. Iya, ini tinggal proses. Untuk memenuhi kebutuhan anggaran pelaksanaan pemilu 2024, pihak BKAD telah mempelajari guna pengalihan anggaran dari kegiatan yang bukan skala prioritas. Dalam waktu dekat, anggaran dana hibah akan segera disalurkan kepada KPU dan Bawaslu. Terima kasih telah menonton!